Jelang pemilihan Capres dan Cawapres, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan adanya pendanaan dari luar negeri atau asing. Dana ini disebut-sebut diterima bendahara 21 partai politik di tanah air sepanjang 2022 hingga 2023. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, menemukan adanya pendanaan dari luar negeri atau asing yang diterima bendahara 21 partai politik di tanah air sepanjang 2022 hingga 2023. Meski tak merinci daftar partai politik yang dimaksud, namun PPATK memastikan terjadi peningkatan yang signifikan. Ini dari 21 partai politik kita temukan, itu tahun 2022 itu ada 8.270 transaksi, kemudian meningkat di tahun 2023 ada 9.164 transaksi. Jadi mereka juga termasuk yang kita ketahui menerima dana dari luar negeri ya, teman-teman bisa lihat di sini. Di tahun 2022 penerimaan dananya hanya Rp83 miliar, kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi Rp195 miliar. Salon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, mau mentari temuan PPATK terkait transaksi dari luar negeri yang mengalir ke rekening bendahara 21 partai politik. Anies meminta PPATK menilai apakah aliran yang masuk ke bendahara 21 partol tidak sah dan bermasalah. Apakah ada aliran yang tidak sah atau aliran yang bermasalah? Kan aliran ya aliran ya, tapi apakah aliran itu ada masalah apa tidak silahkan dinilai. Jawa Presiden nomor urut tiga, Mahfud MD pun turut bicara soal temuan PPATK terkait transaksi dari luar negeri yang mengalir ke rekening bendahara 21 partai politik. Mahfud berharap penegak hukum bertindak tegas dan tidak terpengaruh politik. Kan sudah ditindaklanjuti oleh PPATK dilaporkan ke KPK Kejaksaan dan Kejaksaan dan Kejaksaan itu tidak terpengaruh oleh politik. Kalau memang ada, singkat aja. Dalam temuan PPATK di 2022, ditemukan ada 8.270 transaksi dari 21 partol dengan penerimaan dana 83 miliar rupiah dan di tahun 2023 ditemukan 9.164 transaksi dengan penerimaan dana 195 miliar rupiah. Sebenarnya, Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 pasal 40 ayat 3 tentang partai politik jelas partai politik dilarang menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun. Sementara di pasal 339 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 juga diatur peserta pemilu pelaksanaan kampanye dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dari pihak asing. Sokongan dana asing tentu jelas dilarang, khawatir bisa berefek adanya intervensi. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV